Intro Implementasi KKPS Lerit 2022 Dajaran Dijen PSDKP telah melaksanakan kegiatan patroli pengawasan di WPP NRI Selat Malaka 571 dengan melaksanakan penghentian, pemeriksaan, dan penangkapan terhadap kapal ikan asing berbentara Malaysia. Diindikasikan mereka melaksanakan pelanggaran, melakukan penangkapan ikan tanpa izin, dan menggunakan alat tangkap dilarang, yaitu troll. Ini merupakan bukti dan komitmen daripada jajan Dijen PSDKP Zuri Teleran terhadap ilegal phishing. Dan juga merupakan bukti kesiapan daripada Dijen PSDKP dalam mereka mengawal dan mendukung program terobosan Menteri Kelantan Perikanan, yaitu program terobosan penangkapan ikan terukur. Terima kasih. Terima kasih.